Saya fokus di sini ya, fokus dengan yang kita lakukan Kalau kita sudah fokus dan kita mendalami Tentu semuanya bisa kita pakai, semuanya bisa mencukupi ya Semuanya, tidak hanya trading, semua bisnis Kalau kita menekuni dengan baik Jangan, tidak usah terlalu jauh-jauh Jualan cilok, jualan pentol yang di pinggir jalan itu Kalau ditekuni, anaknya bisa beli kuliah Bisa beli rumah, bisa beli tanah Dan ini kenyataan saya sendiri berteman dengan mereka Karena saya dulu juga berawal dari perdagang kaki lima dulu Jadi saya tahu persis, kenapa mereka bisa begitu Kerja keras, ulet, tekniknya, strateginya, gitu caranya Setahari bisa, dia buka cabang lima Satu hari itu satu cabang bisa minimal 750 ribu Karena lima kan sudah berapa banyak, gitu Itu yang sederhana, yang sederhana itu Nah kalau kita trading, sebenarnya peluangnya itu luar biasa Tapi dibalik semuanya itu Ada misteri, termasuk di sana ada sesuatu yang Jurang yang sangat menganggalebar Kalau kita tidak hati-hati, tidak tahu tekniknya Maka kita masuk di dalamnya nanti ya Masuk di dalam kategori yang terjun di dalam jurang itu Jangan sampai terjadi Maka pilihan Ibu Nona sangat tepat untuk belajar saat ini ya Untuk mempelajari dulu lebih awal Dan itu akan menjadi lebih baik Apalagi baru ya Jangan sampai bangkrut dulu baru belajar ya Kebanyakan selama ini teman-teman itu Belajarnya setelah bangkrut semuanya Setelah habis semuanya Sudah rugi banyak baru belajar Jadi mereka akhirnya begini Kenapa baru ketemu sekarang setelah semuanya habis gitu Ada yang sudah betul-betul jual aset semuanya ya Yang akhirnya jadi bingung Karena untuk menyambung hidup itu tidak bisa Jadi saya sampaikan dengan apa adanya Trading itu tidak bisa dipakai untuk kehidupan hari-hari Kalau kita tidak siap Kalau baru tidak akan pernah bisa Apalagi kebutuhan kita banyak Kita hanya mengandalkan trading Sementara skill kita belum cukup Pengalaman kita belum ada Tentu ini sangat tidak recommended ya Sangat tidak direkomendasikan Mungkin membangun dulu boleh ya Jadi membangun dulu, mempersiapkan dulu itu lebih baik Itu kira-kira Ya apa yang sudah dialami mungkin Dari pengalaman itu bisa jadikan sebagai banyak pelajaran Nah selama ini Pernah enggak Bu Nona merasakan profit yang Ya mungkin satu bulan berturut-turut itu pernah enggak kira-kira Atau satu bulan itu konsisten profit pernah enggak di situ Jadi kalau belum pernah berarti masih terlalu jauh Ya bukan berarti kalau berturut ya Profit berturut-turut itu terus setiap hari profit enggak ya Ada kumulasi catatan kita di dalam satu periode itu yang akhirnya bisa profit Tidak ada satu hari pun Tidak ada seorang pun yang satu hari itu bisa terus-menerus profit terus enggak ada Pasti ada nanti jatuhnya Tapi dari rugi dan untung itulah nanti endingnya masih dapat Nah itulah yang nanti bisa bertahan Kalau tidak bisa bertahan berarti belum bisa Berarti mesti harus banyak belajar lagi Nah sekarang saya tanya sampai saat ini yang dipakai biasanya apa Pakai platform apa untuk tradingnya Yang selama ini dipakai saja Ya berarti metatrader ya Itu lokal sama luar ya Tidak masalah Karena yang paling penting Yang paling penting itu kita bisa Entry Kita bisa menghasilkan Dari trading itu Apapun nama dan brokernya Asalkan dia juga berpengalaman Selama ini baik-baik saja Tidak masalah ya Tetapi Satu yang paling penting kita bisa mencari duit dari sana Kemudian jangan ditumpuk terlalu banyak Kalau kita dapat profit ya Diusahakan semaksimal mungkin untuk ditarik ya Segera ditarik Untung ditarik Untung ditarik gitu ya Nah saya tidak Menakut-nakutin enggak ya Semua bisnis itu ada Selalu ada resiko Apalagi online ya Baik itu yang teregulasi Maupun yang tidak teregulasi Namanya bisnis online Jadi saran saya sebagai penyemangat juga Begitu profit ya kita tarik Tarik itu bukan berarti langsung dikasih Masukkan ke rekening lokal Dikasih ke Namanya dompet juga boleh ya Jadi ke Akun yang satunya lagi Dimana disitu Tidak bercampur dengan Yang digunakan untuk transaksi Untuk tradingnya Jadi dipindah dulu Profitnya dipindah dulu Profitnya pindah dulu ya Jangan dikumpulkan Jangan dikompon jadi satu Terus menerus Kalau mau nambah depositnya Ya kumpulkan dulu Jadi misalkan begini Ini Pilihan saja ya Nanti kalau selanjutnya Mau dipakai seperti apa Mau suka contoh Suka yang misalnya Kita kumpulkan jadi satu Atau dikompon juga Boleh-boleh saja ya Tapi saya di awal mungkin Rekomendasikan Untuk disimpan Di tempat lain ya Misalkan begini Saya punya akun Satu Itu 325630 Misalnya ya Ini untuk dipakai transaksi Dengan modal 1000 dolar Misal ya Ini contoh saja Kemudian hari ini Saya profit 20 dolar Sehingga jadi 1020 Maka diusahakan 20 ini ditarik saja dulu Ke akun yang lain Ini buat akun baru lagi Akun yang lain Di dalam satu akun Itu kan bisa membuat Banyak akun ya Untuk dompetnya Untuk simpanannya Contoh ini Kalau akun pertama Dipakai untuk Trading Untuk transaksi Jadi untuk transaksi Diusahakan dipisah Dengan hasilnya Profit misalkan 20 Tidak masalah Profit 20 Dipisahkan ke akun yang lain Akun yang lain itu Ya bisa jadi Mungkin akun Untuk cadangan Atau untuk save saja ya Misalkan 3 2 5 7 9 0 Misalkan Taruh disini Jadi ini untuk Menyimpan saja Untuk menyimpan hasil Besok lagi Misalkan untung 30 dolar Masukkan sini Jadi 50 Besok lagi Masukkan lagi Misalkan untungnya 15 Jadi masukkan sini Jadi 65 Dan seterusnya Sampai Berapa Sampai Modal awal kita Tercover Kalau sudah Modal awal kita Tercover Maka Langkah berikutnya Sama Jadi ini bisa Ditarik ke Rekening lokal Rekening lokal Sebagai Bentuk Untuk Psikologi kita Biar lebih tenang Kita ibaratnya Kalau sudah kerja Sudah Ber Bisnis Itu sudah balik modal Itu adalah Titik awal yang pertama Untuk nanti Lebih Semangat untuk berkembang Sehingga nanti Mengumpulkan lagi Kumpulkan lagi Profitnya Baru setelah Terkumpul Nanti kalau mau ditambahkan Ke sini Boleh Jadi jangan sedikit-sedikit Dikumpulkan Jangan 20 Nanti dibiarkan Di situ Tambah lagi Diusahakan Ini kumpul lagi Jadi 500 dolar Misalkan Boleh tambahkan Ke sini Kemudian Atau 1000 dolar Tambahkan ke sini Sehingga ada power Ada power Bukan kecil-kecil Tapi langsung Powernya cukup Untuk apa Untuk ketahanan kita Biar lebih kuat Sehingga Dengan ketahanan Lebih kuat Nanti Loadnya akan Lebih besar Dengan load lebih besar Nanti potensi profit Juga lebih besar Dan akhirnya bisa berkembang Begitu Jadi Nanti Prosesnya Jangan Terus dikumpulkan Jangan di kompon Mungkin sebagian besar Cocok memang di kompon Seperti itu Tapi diusahakan Di awal Kalau Menurut saya Lebih baik Dipindah dulu Biar kita fokus dulu Pada satu perjalanan Dengan modal yang sama Dengan angka-angka yang sama Untuk kita Mengakukan transaksi Sehingga terbiasa dulu Terbentuk dulu Aturan main kita Terbentuk dulu Kecepatan kita Sehingga stabil Dan bisa mendapatkan Dengan mudah Nantinya Kalau Kita selalu menggunakan Angka-angka yang sama Terbentuk dulu Terbentuk dulu Terbentuk dulu Terbentuk dulu Terima kasih.